Masiswa terlibat cekcok dengan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinangor Sumedang. Hal tersebut disebabkan mahasiswa tidak diperkenalkan mencoblos karena tidak memiliki formulir A5 atau pindah memilih. Di definisi golput yang disini tuh bukan kami gak mau memilih, tapi gak ada jalur untuk pemilihan itu gitu. Nah itu, kategorinya itu yang... Rekorat kami juga gak ada mengasih, misalnya gini, informasi yang ada di dalam UNPAD itu gak menyamar. Beginilah suasana adu mulut mahasiswa dengan Ketua PPK di TPS 27 Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor Sumedang. Mereka kecewa karena tidak dapat mencoblos pada pemilu tahun ini. Mereka kecewa karena informasi yang didapat bahwa hanya dengan membawa IKTP ke tempat pemungutan suara dapat menyalurkan hak suaranya. Namun kenyataannya, saat mereka hendak menyalurkan hak suaranya, pihak kelompok penyelenggara pemungutan suara di wilayah Jatinangor menolak karena beberapa mahasiswa tersebut tidak memiliki formulir A5 atau pindah memilih. Bahkan beberapa mahasiswa tak kuasa menahan tangis karena sebagian mahasiswa terpaksa harus golput dan tidak memilih calon presiden dan wakil presiden. Sistem yang telah diatur oleh MK dan disangkan oleh DPR mungkin kami adalah pihak-pihak yang masih dirugikan gitu ya. Karena berdasarkan informasi, kami berempat ini dapat informasi kalau dengan IKTP aja itu bisa. Ternyata di lapangan itu nggak bisa. Kita nggak tahu gitu. Kita tuh sebenarnya itu bukan, kita golput bukan karena kita nggak mau milih, tapi kami berempat di sini golput karena dipaksa oleh sistem. Seperti itu. Sementara itu, Ketua PPK Jatinangor Endang Tirta mengatakan sejumlah mahasiswa di Jatinangor memang ditolak saat endak memilih karena tidak memiliki A5. Ini ada beberapa mahasiswa ya, mahasiswa dari 4. Jadi mau memakai haknya, tetapi informasinya tidak selesai yang mereka dapatkan. Jadi mulai mereka terdaftar di DPT, kemudian minta pindah memilih. Nah tetapi ketika waktunya habis, mereka baru tahu bahwa ini habis. Sementara dari media-media yang menyampaikan, yang mereka pahami bahwa mereka bisa hanya membawa IKTP. Padahal IKTP terlebih hanya bisa digunakan untuk yang berdemisili di sesuai KTP. Jadi TPS-nya sesuai KTP, masuknya ke dalam DPK. Jadi mereka hanya sepotong-sepotong informasinya. Diki Guntara, Bandung TV.